Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Kejagung, RI, menetapkan mantan pejabat tinggu Mahkamah Agung dan pengacara terdakwa kasus penganiayaan, Ronald Tanur menjadi tersangka. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Abdul Kohar mengatakan pada hari Kamis 24 Oktober 2024 sekitar pukul 22 WIB, penyidik telah menangkap tersangka Zaroff Ricard, ZR, pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. ZR kita tangkap dalam kasus dugaan korupsi yaitu melakukan perbuatan jahat untuk melakukan suap kepada RR pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum untuk melakukan pemufakatan jahat dalam suap terkait perkara tersebut. Iujar Abdul Kohar didampingi Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar dalam Jumpa Pers di Kejagung RI, Jumat 25 Oktober 2024 malam. Pada saat kejadian, lanjut Kohar terdakwa Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh pengadilan dan kemudian melakukan kasasi. Kronologis kasus suap Abdul Kohar menyebutkan kronologis penanganan perkara ini adalah awal RR meminta ZR untuk mengupayakan pada Hakim Agung menyampaikan ke Mahkamah Agung tetap menyatakan kalau Ronald Tanur tidak bersalah dalam keputusan kasasinya. RR menyampaikan ke ZR akan menyiapkan dana 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung. Sedangkan ZR sendiri akan diberikan V1 miliar rupiah atas jasanya, itu turnya. Setelah itu pada bulan Oktober 2024, Kohar menambahkan RR kembali menyampaikan pesan ke ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar rupiah berdasarkan catatan RR diberikan kepada ZR untuk Hakim Agung atas nama inisial S, A, dan S yang menangani kasus perkara kasasi Ronald Tanur. Sementara itu, tersangka ZR saat menjabat di Mahkamah Agung telah menerima gratifikasi perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai mata uang asing dan rupiah total sekitar hampir Rp1 triluan dengan emas batangan logam mulia seberat 51 kg. Penggeledahan yang dilakukan Penyidik Pitsus, Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jam Pitsus, Abdul Kohar pada Kamis 24 Oktober 2024 malam, rumah ZR di Senayan dengan penginapan ZR di Hotel Lemardian Bali. Barang yang disita di rumah ZR mata uang asing yaitu HKD 483.320, 71.200 euro, 1.897.362 dolar Amerika, Rp5.725.075.000, 74.494.427 dolar Singapura dengan total mencapai 920.912.303,714 rupiah. Termasuk logam mulia seberat 51 kg, di ZR dan RR kini sudah kita tetapkan jadi tersangka. Untuk ZR ditahan di rutan selama 20 hari ke depan. Untuk RR tidak ditahan karena penyidik lebih dahulu telah lakukan penahanan dalam kasus diduga pemberian suap kepada 3 tersangka hakim, ditutupnya. Terima kasih telah menonton!